Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pemikiran dari Muhammad Arkon Sebenarnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah orientasi filsafat yang dimimbing oleh Ibu Ida Rahmat Oke sebelum lanjut ke pemikirannya kita kenal dulu siapa Muhammad Arkon ini Jadi beliau ini lahir pada tanggal 2 Januari 1928 di Kabilia Di daerah pegunungan berpenduduk Berber, wilayah Timur Ajir, Al-Jazair Jadi beliau ini sejak kecil berasal dari keluarga yang sederhana yaitu berdagang rapar-rapa Nah sejak kecil Muhammad Arkon ini telah menguasai 3 bahasa Yaitu bahasa Arab, bahasa Kabilia, dan bahasa Perancis Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di desanya Beliau melanjutkan pendidikan menengah di Oran Kemudian beliau belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Ajir Dan kemudian meraih gelar doktornya di Universitas Swarbon Terlalu diketahui juga Muhammad Arkon ini telah menghasilkan karya-karya tulisan yang banyak Beberapa diantaranya yaitu The Thinking Islam Today Kajian kontemporal Al-Quran dan beberapa belakangnya Dilanjut pada pemikiran Muhammad Arkon Jadi beliau ini memiliki suatu pemikiran besar yang disebut dengan kritik nalar Islam Nah kritik ini juga tidak lain disebut dengan kritik epistemologi terhadap Islam Perlu diketahui Epistemologi ini adalah suatu kajian filsafat mengenai pengetahuan Terdapat perbedaan antara pemikiran epistemologi terhadap Islam versi Arkon dengan model kritik epistemologi yang lain Yaitu beliau menambahkan metode historis dalam kerangka epistemologinya terhadap Islam Nah metode ini dinainya sangat diperlukan terutama dalam kajian Islam itu sendiri Karena menyangkut pembangunan pemikiran terhadap Islam yang sudah menyejarah dan menyejarahkan dogmatis Muhammad Arkon menandangkan pentingnya metode historisisme ini Yaitu untuk membangun suatu sejarah baru yang tidak sesuai dengan model sejarah dominasi saat ini yang bersifat ortodoks dan dogmatis Ia menginginkan upaya pembersihan dengan mendekonstruksi nalar dogmatis masa lampau yang mendominasi hingga saat ini Untuk merealisasikan itu, Muhammad Arkon menggagas Islam aplikatif Guna membangun proyek kritik nalar Islam terhadap turat Islam sebagai objek kajian terbesar Ia membagi turat menjadi dua kategori Yang pertama, teks primer yaitu Al-Quran Yang kedua, teks sekunder yaitu seluruh teks yang mengabdi pada Al-Quran Nah bagi Muhammad Arkon, syarat utama mencapai suatu keterbukaan dalam dunia modern bagi membuat Islam Yaitu dengan mendekonstruksi epistimal ortodoks dan dogmatisme abad pertemangan Dari sana, Muhammad Arkon terus berusaha untuk memperbaharui Islam dengan kritik epistemologinya Agar Islam tidak terjadi kebukuan di dalamnya Dan bisa terus dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya Tanpa ada ketakutan dalam membedah makna Islam di masa depan Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran dari Muhammad Arkon Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam matahari dan juga dalam penyampaian Jadi seperti dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!